Halo guys, balik lagi guys di channelnya Modification guys Nah, kali ini di depan kita ada Kawasaki Versys 650 Nah, sebelum kita lanjut Mengulas motor yang ini Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share juga guys Supaya kita makin reme, makin seru Dan kita makin semangat nih buat bikin konten-konten nih guys Yang informatif tentunya Nah, ini kali ini Langsung aja ya Ini adalah Kawasaki Versys 650 Ini generasi yang pertama di Indonesia guys Yang dari tahun 2012-2013 lah guys Nah, ini udah ada berapa rubahan Rubahannya sih minor guys Cuman, ini pas banget Rubahannya untuk kebutuhan touring guys Gitu loh Nah, ini kebetulan Owner-nya ini doyan touring Tapi touring yang Apa ya Yang high speed Yang high speed dan Menantang Cornering-nya yang menantang Gitu loh, agak unik nih Jadi bukan main gravel atau main lumpur Tapi suka cornering Pakainya Versys loh guys Hacau nih Oke, jadi Karena Ownernya itu suka Touring yang Ada cornering-corneringnya Makanya band-nya itu Tetap pakai band tipe yang S22 Dia nggak pakai band yang buat gravel guys Jadi Jadi Dia pakai tipenya S22 Dia masih oke sih Buat Buat touring-touring sih guys Masih oke sih Masih bisa lah Ban tipe ini gitu Yang penting Jangan ban slick aja Untuk touring guys Gitu Nah, terus lagi itu Motor ini Biasa Motor touring mah Ada fog lamp ya guys Nih Fog lampnya juga nggak terlalu besar Karena kan Mesti Antisipasi Akit core Supaya rapi nih Dikasih spiral nih guys Kabel-kabelnya nih Supaya rapi nih Masangnya pakai bracket khusus Disini Ada bracket khusus Bisa di adjust Turun Lebih Buat Turun naiknya guys Posisi cahayanya Bisa di adjust Pemasangan juga mudah Terus Kabelnya Ngikutin selang rem Kabel ngikutin selang rem Udah gitu Langsung lanjut ke atas Ke saklar di atas guys Di daerah Sepang Oh iya Ini juga Kaliper Kanvas remnya juga Baru diganti guys Pakai Kanvas rem yang bendix Itu loh Lampu strobo Dipasang guys Lampu strobo Yang 4 lampu Tuh 4 lampu Dengan 15 Mode Disini Ada pilihan mode Tinggal dipilih-pilih Suka yang mana Mantep ya Nah Yang menarik lagi Di motor ini Ada extra van guys Nih Oke Kita coba Ngalain extra van Ada tombol Tambahan Nah Kedengeran ya Ini ada Extra van Dua set Yang satu disini Yang satu disana Nah Extra vannya ini Barengan Dudukannya Dengan Lampu strobonya guys Ini kita gak bikin Braket baru Di motor Gak ada yang dilobangin Gak ada yang dibuat Tambahan-tambahan Aneh-aneh gitu loh guys Jadi Extra van ini Nempel Di cover radiator Dan Si lampu strobonya Nempel Di cangkangnya Extra van Seperti ini guys Nah Extra vannya ini Ini Kipas tambahan ini Kecil guys Hanya segini Kipas tambahan ini Kecil Dan itu Niupnya ke arah belakang Tiupannya Sejalur Searah Dengan Kipas Radiator Yang Udah ada Nah Tujuannya Extra van ini Pasti untuk bikin motor Lebih adem guys Kalau motor Lebih adem Pastinya Performa Juga lebih baik guys Performa lebih baik Konsumsi bahan bakar Lebih enak Lebih Lebih irit Lebih irit Kondisi bahan bakar Lebih irit Terus power juga Enggak cepat lemot Powernya juga bertahan Udah gitu Oli juga Enggak cepat rusak Umur oli juga Panjang Ya karena Kondisinya Mesinnya Adem Mesinnya adem guys Pake extra van Gitu loh Ini extra van Ada khusus Kita bikin Dari Modifikation Ini Sepasang ini Sekitar 700 ribuan 700 ribuan Sepasang Tapi Ini worth it banget Nah Udah gitu Buat ngurangin Masalah panasnya ini Buat masalah panas ini Coolantnya pun juga Deganti guys Jadi motor ini Udah pake coolant Vitesse Dan oli akson Oli akson Oli akson Ini oli nya Kodi ini Diliat Merah Oli nya guys Jadi kalo Oli akson Kita udah tes Udah dicoba juga Buat temen-temen yang touring Itu oli nya memang Bikin lebih motor Lebih adem guys Label nya gini Akson Bikin motor Lebih adem Tarikannya juga Smooth Terus Suara motor nya Juga halus guys Gue rekomen banget Oli akson Apalagi buat yang touring Itu Ya harian juga oke sih Ya pokoknya Kalau suka panas-panas Oli akson Gue rekomen lah Nah terus nih Lampu strobo nya Lampu strobo nya Ada soket nya disini guys Tapi kita Tutup pake Heat string Supaya gak masuk air Kita bikin dudukan Baru disini Dudukan khusus Disini Bracket Bracket besi Ini Si wind seal nya Juga udah diganti Dari Omega Omega Moto Adventure Dikasih shield juga Didepannya Terus dikasih Paruh Wih paruh Ini paruh tambahan Ya guys Ini paruh tambahan Bahan fiber Ini owner nya Bawa Dari luar Terus minta Kita pasangin Dan dengan Tambahan Bracket Jadi bisa terpasang Dengan Rapi Itu Paruh Keren juga ya Terus Dikasih itu Kenal pot Dapat pake Yosimura Yosimura USA Ujungnya karbon Suara gak terlalu Teriak-teriakan Gak terlalu keras Filter oli Pake K&N K&N Aduh Gak keliatan K&N Filter oli K&N 303 Nah Kita disini Demen pake Filter oli K&N Soalnya Dibuat Buka filter nya Kita gak Gak pake mangkok Filter Buat buka filter nya Kita pake kunci Guys Ya Pake kunci Ya kalo buat orang bengkel Paham lah Kenapa ini asik Ya lagian K&N juga udah terkenal Guys Terus Lagi itu Kalo di atas lagi Lampu sen udah diganti Pake lampu sen Lux Yang running Temen temen tau ya Kalo di Motor Kawasaki Ada penyakit Penyakit Jadi lampu sen Ori nya tuh Suka patah Nah Yaudah Patah Sekalian ganti Yang Lampu sen Lux Lagian ini Harusnya juga Lebih murah Daripada yang original Sepasang ini Hanya 300 ribu Belum termasuk Braket Jadi Braket itu Di belakang lampu sen Guys Jadi kalo Lampu sen Original Kalo kita lepas Kan lobangnya Besar tuh Nah Kalo kita pake Lampu sen Variasi Kayak Seperti Lux Rizoma Light tech Kan dia Lobangnya kecil Jadi kita ada Braket tambahan Gitu loh Adapternya Jadi terpasang Rapi guys Rapi Kuat Mantep Udah kita persiapin Nah Lampu sen Lux Yang running Depan dan belakang Yang belakang Lampu Standby Nyala Lampu standby Nyala Dibikin tetep nyala Standby Nah ini panel-panelnya Ini buat strobo Ini buat fog lamp Charger USB Fog meter Ini buat extra Nyalain motornya Sekalian Siapa tau Mau tau Dengar suaranya Yosimura Cool system Jadi untuk Baik lagi Untuk chemical Dalamnya Dia pake Oli akson Coolennya Pake v-test Coolen v-test Itu Warnanya biru Guys Nah ini Kalo mengecek Coolen disini Nih Lihat kan Jadi Mengecek volume Coolen Goyang-goyangin aja Liatan tuh Ombaknya Coolen v-test Warna biru Ini coolen sih Udah di test Di lab Emang lebih adem Dipakenya lebih adem Gitu loh guys Nah Terus ada lagi Kalo di motor ini Tambahannya adalah Ehm Frame sliders Frame sliders ini Terus udah gitu Buat bracket Untuk box belakang Sebutannya Tulisan ini Monkey side Monkey side Nah ini buat taro tasnya Di belakang Guys Ini rapi banget Jadi gak bakal Masuk ke dalam Ban Ketampar-tampar oleh ban Jadi rapi banget Canvas rem udah diganti juga Di belakang Pake Wolfram Wolfram Tambahan juga Ada mudguard Mudguard dari Carbon Star Dengan mata 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 kucing Tadi mau kasih mata elang Tapi kita pakein kucing aja lah Bisa liat dalam gelap Kalo elang Gak bisa liat dalam gelap Mata kucingnya juga nih guys Gitu loh Nah Kalo untuk rantai Gear Masih standar Semua guys Overall Seperti itu Klakson Kehela Yang Two tone Posisi disini Masih muat Nah ini sebenernya Lebih enak lagi nih Kalo kita pake crash bar Cuman Sementara crash bar Gak dipake dulu Mungkin biar Lebih lincah ya Buat cornering Biar keliatan lebih lincah Buat cornering guys Nah Tipsnya Kalo motor ini Mau Pasang lampu-lampuan Gue rekomen banget Pasang 4 meter Disini guys Nah 4 meter itu Kalo misalnya Tegangannya Di bawah 12 Dia akan kedip-kedip Tuh Jangan kedip-kedip Tapi kalo misalnya Sampai di atas 12 Dia gak kedip-kedip Coba ya Oh ya Satu hal lagi Untuk Motor Ini Untuk keluarga Kawasaki Tipsnya ya Jadi udah berapa kali Di kondisi Kondisi Kawasaki Ya Moversis Ataupun Ninja Atau yang lain-lain itu Itu sempet ngalamin Aki tekor Aki tekor itu Bukan karena Pemakaian listrik Bisa jadi Bukan karena Pemakaian listrik Tapi Bisa jadi Karena Asupan listrik yang kurang Asupan listrik itu kurang Bisa karena Masalah RPM 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 terlalu rendah Asupan listriknya pun Juga rendah Akibatnya Aki tekor Nih Kita coba ya Gue akan kasih lihat sesuatu Lihat ya Ini RPMnya Seribuan ya Coba kita turunin lagi ya RPM seribu Tegangannya 13,2 Nih Setelnya disini guys Dengan RPMnya Dari suara mesin Kedengeran Kalau RPMnya Sudah turun Ya Oke RPMnya turun Tegangannya Hanya 12 Lihat kan Nah Kalau kita naikin Kita coba naikin lagi Sampai di atas Seribu Di sekitar Seribu Lima ratus Lihat kita coba ya Setelannya Setelannya disini Buat Versi IR6 Disini Hingga 650 Juga disini Di beda motor Ada beda selan lagi guys Bisa di cek Nah Lihat ya RPMnya Seribu Lima ratus Lebih Tegangannya 13 Lebih Jadi Semakin tinggi RPM Semakin tinggi Juga Tegangan Masuknya Nah Kalau gitu Kita setel aja Tinggi-tinggi Ya jangan juga Kalau setelnya Ketinggian Pertama Motornya berisik Kedua Motornya boros Ketiga Motornya cepat panas Gitu loh Kepanasan lah Motornya lah Gitu loh Kita atur aja Di RPM Kurang lebih 1200 1200 lah Tuh Jadi kurang lebih Di RPM 1000 Sudah sampai 13V Ya lebih Dikit boleh Enggak dosa Sip RPMnya Kurang lebih 1000 13 Sekian Ini aman guys Jadi Itu Hal yang Simple Tapi konyol Jadi berapa Motor Ada Aki motornya Soak Karena RPMnya Terlalu rendah Sehingga Asupan Untuk Tegangannya Pun juga Terlalu rendah Karena Akinya Jadi soak Nah RPM Kamu mesti Perhatikan guys Jangan terlalu rendah Jangan terlalu tinggi Kalau terlalu tinggi Motor jadi panas Kalau terlalu rendah Aki cepat Mati Nah Gitu loh guys Oke guys Sementara itu dulu Tips-tipsnya Info-infonya Yang bisa kita sharing Hari ini Jangan lupa ya Untuk subscribe Like, comment, dan share Supaya kita Makin banyak Bikin konten Mantap Oke Thank you guys Jangan lupa like, comment, dan share Terima kasih.